Dari Kota Cimahi, pemisah MTS negeri Kota Cimahi menggelar aksioma 2019 yang diikuti ribuan siswa-siswi MTS di Kota Cimahi. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh perwakilan Kementerian Agama Kota Cimahi tersebut dilaksanakan selama beberapa hari. Kegiatannya berupa sejumlah pertandingan seperti olahraga, olah rasa, olah pikiran, dan olah hati agar minat dan bakat para siswa tersalurkan hingga mampu mencetak generasi muda yang hebat, bermanfaat, serta berahlakul harimah. Rafu pagi MTS negeri Kota Cimahi menggelar upacara pembukaan aksioma 2019. Upacara dihadiri ribuan siswa-siswi MTS se-kota Cimahi di lapangan area sekolah MTS negeri Kota Cimahi Jalan Cibber Cimahi Selatan Kota Cimahi. Melalui pemukulan gong oleh perwakilan Kemenang Kota Cimahi, kegiatan tersebut dinyatakan resmi digelar Aksioma kali ini diikuti ribuan pelajar, mulai dari tingkat MI, MTS, dan MA dengan jumlah peserta 1.745 orang Kegiatan pembukaan itu diisi sejumlah penampilan para pelajar Salah satunya pertunjukan formasi baris berbaris tim PBB MTS Negeri Cimahi Dengan membawa bendera Aksioma 2019 Perwakilan Kemenang Kota Cimahi dalam hal ini, Kasima Penda, Yona Maulana menuturkan Kegiatan Aksioma ini sangat baik, guna meningkatkan minat bakat para pelajar Baik di bidang olahraga maupun kesenian Dan membentuk generasi muda yang berakhlaku karimah dalam segala bidang Pihaknya pun akan memfasilitasi siswa untuk lebih berprestasi di tingkat provinsi Yang intinya dengan Aksioma kita bisa mengembangkan kepelajaran Bukan anak lidah kita dalam ekstra kulit merenya Yang keduanya minat dan bakat mereka melalui kegiatan Melalui potensi yang ada di lingkungan MTS ini dalam bidang seni dan olahraga Dengan ajang OPL, kompetisi yang ada di sini itu mudah-mudahan bisa menghasilkan Anak-anak kita yang lebih baik, pengembangan-pengembangan jualan baik Dengan kadar-kadar yang baik untuk kita kembangkan di tingkat provinsi atau tingkat misional Mudah-mudahan itu terharapkan dari anak-anak kita Ketua pelaksana kegiatan Edwin menjelaskan tujuan digelanya kegiatan Aksioma ini Untuk menjaring siswa-siswi unggul guna dipersiapkan dalam kegiatan tingkat pemprov mewakili kota Cimahe Mengembangkan minat bakat anak-anak seluruh peserta Aksioma ini Yang kedua untuk memunculkan bibit-bibit umpun untuk persiapan di tingkat provinsi dan nasional Selanjutnya untuk menjalin keakraman atau harmonisasi antar seluruh mandrasa di kota Cimahe Setelah upacara pembukaan Aksioma, para pelajar menampilkan sejumlah kesenian dan olahraga Selain itu, para guru MTS negeri kota Cimahe bersama para pelajarnya Menari atau senam poco-poco guna lebih meramaikan Aksioma kali ini Algi Muhammad Gifari, Bandung TV